Saat duduk menjadi saksi untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf, terdakwa Richard Eliezer merinci momen ketika ia dipanggil menghadap Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua Huta Barat. Kala itu Putri Candrawati ikut terlibat dan setuju dengan skenario Sambo. Yang ditunggu tiba, Rabu 30 November 2022, Richard Eliezer jadi saksi dalam kasus pembunuhan berencana Yosua untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf. Dalam sidang, Eliezer membongkar peran Putri Candrawati dalam rencana pembunuhan Yosua. Eliezer dalam kesaksiannya bilang, 8 Juli 2022, ia diminta menghadap Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Jalan Saguling. Eliezer bahkan kaget ketika Sambo sebut Yosua melecehkan Putri Candrawati dan memintanya menghabisi nyawa Yosua. Eliezer sebut saat itu Ferdi Sambo dalam kondisi emosional. Baru dia, Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu enggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu enggak lama kemudian Ibu Pece datang duduk juga di samping Bapak Efes, di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru biasa nangis ya, Muliha. Baru dia bilang, Yosua sudah melecehkan Ibu di Magelang. Itu, dengar itu saya kaget ya, Muliha. Kaget, takut juga ya, Muliha. Karena posisinya kami yang ngajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu, baru Yosua sudah melecehkan Ibu di Magelang. Saya diam, saya, maksudnya dalam hati saya, ini betul kah? Tidak kah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak itu. Memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah enggak menghargai saya dia itu. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Kemudian, timbalah saat Sambo menjabarkan skenario yang ia buat. Sambo perintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Bahkan Sambo tegas menyatakan berani bertanggung jawab atas perintahnya. Jadi, baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya, Yang Muliha. Baru, saya diamkan, Yang Muliha. Saya kaget juga, Yang Muliha. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya, karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita. Dia bilang begitu. Jadi gini, Cat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ, Yang Muliha. Jadi gini, Cat, skenario-nya di durian 3. Di 4-6. Kalau kita gak bilang durian 3, Yang Muliha. Kita bilangnya 4-6. Jadi skenario-nya di 4-6, Cat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Yosua, baru ibu teriak, kamu dengar, kamu... Bagaimana, Pak? Ibu bersama gimana? Ibu dilecehkan Yosua, baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Yosua ketahuan, Yosua tembak kamu, kamu tembak balik Yosua, Yosua yang mati. Baru dia bilang, dia bilang, sudah, kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya, kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu, karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Cahaya. Dalam sidang, Hakim juga mengonfirmasi keterlibatan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dalam skenario pembunuhan Yosua. Dari mana kamu tahu, kalau BC itu setuju terhadap skenario itu? Karena dia di situ ya? Di situ. Terus CCTV. Terus sarung tangan. Tengah. Tengah. Tengah.